jadi hai teman-teman apa kabar keren semua udah lama ngebikin video dan di video kali ini saya ingin bahas mengenai monstacon tahun 2024 yang sudah dilaksanakan di Indonesia nah di video kali ini ini khusus saja ya sebagai rangkuman aja apa yang terjadi di monstacon tahun 2024 yang diselenggarakan di Indonesia dan untuk lebih spesifik spesifiknya kalau misalnya ada yang perlu kita bahas nanti akan ada videonya tersendiri ini video ini isinya rangkuman aja apa yang dibahas di monstacon tahun 2024 aja ya oke langsung saya ke topik yang pertama yang ternyata Boboiboy movie 3 akan diisi oleh argur latan jadi judulnya bukan Boboiboy movie 3 lagi tapi Boboiboy movie 3 gurlatan yang mana ya berdasarkan dari komik Boboiboy Galaxy musim 2 argur latan ya jadi argur latan bukan lagi serius itu udah menjadi movie ya untuk movie ketiga dari Boboiboy ini ya Nah untuk Boboiboy movie 3 gurlatan ini akan tayang pada ending tahun 2025 mendatang ya Nah terus pasti bakal ada yang nanya lah terus yang selama ini kita lihat Boboiboy movie 3 yang ada Boboiboy itunya mana Oke mengenai pertanyaan tersebut sekiranya konsepnya tetap ada tapi cuman nggak jadi Boboiboy Boboiboy movie 3 itu bakal ada tetap bakal ada nanti bakal ada di Boboiboy musim yang ketiga yang akan datang Oke jadi Boboiboy movie 3 konsep awalnya ya bakal digeser aja terus Boboiboy movie 3 yang bakal tayang di bioskop itu adalah versi dari art gurlatan yang versi komik Boboiboy Galaxy musim 2 loh Oke dan mungkin nanti akan ada kejutan dan lain-lainnya tapi kita tunggu aja perkembangan dan info-info berikutnya dari Monsta ya kedepannya mengenai konsep dari Boboiboy musim yang ketiga dan juga Boboiboy movie 3 gurlatan ini ya Oke itu yang pertama yang kedua mengenai Mechamato yang fix ini ya Mechamato bakal ada movie yang keduanya yang sedang dalam tahap produksi yang sekiranya bakal hadir ya kalau dalam timeline ini kita lihat ya sekiranya Mechamato movie yang kedua ini bakal tayang pada akhir tahun 2026 atau di awal tahun 2027 lah ya sekiranya begitu Oke itu untuk Mechamato movie yang kedua Oke selanjutnya kita beralih ke papa pipi ya yang mana untuk papa movie game on itu bakal tayang di awal tahun 2025 alasan pemundurannya simpel karena itu pas libur sekolah ya dan untuk papa movie game on ini sekiranya diusahakan Monsta untuk tayang barengan di wilayah Asia Tenggara ya jadi nggak ada kasus lagi kayak yang kayak kemarin Mechamato movie yang pertama itu Wah kena spoiler Wah kena ini ribut lah ya Oke termasuk saya yang kena spoiler banyak dari Mechamato movie yang pertama jadi diusahakan oleh Monsta ya tayang barengan di wilayah Malaysia Indonesia Brunei Singapura dan juga lain-lain sebagainya dia kawasan Asia Tenggara ya untuk papa movie game on ini dan setelah ada papa movie game on pastinya akan ada series papa pipi yang akan debut sekiranya di tahun 2025 akhir atau nggak di awal tahun tahun 2026 yang akan datang ya dan untuk persisnya itu akan ada 26 episode ya dan untuk serial papa pipi ini sekiranya akan bertemakan tentang kekeluargaan dan juga edukasi ya untuk anak-anak muda dan juga keluarga jadi ini bisa dibilang animasi keluarga atau animasi anak-anak ya dan nanti di serial papa pipi yang seperti di Monsta Con tahun 2022 sama 2023 dibilang ya kalau nantinya akan ada petualangan di dunia simulasi dan ada power sphera baru yaitu Kimu bot Oke selanjutnya mengenai penayangan dari Boboiboy Galaxy musim 2 berlanjut ke Boboiboy Galaxy Windara nantinya selain akan tayang di YouTube akan tayang juga di TV TV lokal di Malaysia dan juga Indonesia kalau Indonesia ada di RTV kalau di Malaysia pastinya TV 3 dan juga lain-lain sebagainya bagi kalian Malaysia nanti kita tunggu aja infonya dan juga Indonesia untuk di RTV ya jadi jangan lupa tonton Boboiboy Galaxy musim 2 jika kalian mau di RTV ya Jadi kalau kalian gabut di TV lanjut aja ke RTV dan nanti kita lihat Boboiboy Galaxy musim 2 Sorry dan juga Windara oke Windara coming soon ya dan untuk Boboiboy Galaxy musim 2 art gentar dan juga ark sopan itu akan dinamai menjadi Boboiboy Galaxy Dwi fusion Oke jadi yang tanya art gentar mana art sopan mana ini udah ada ya namanya Boboiboy Galaxy Dwi fusion yang nanya art gurlatan dimana udah jadi movie untuk Boboiboy movie yang ketiga ya Oke dan nanti sekiranya kita juga bakal tunggu lagi info dari monsta mengenai Boboiboy Galaxy Dwi fusion alias ark gentar dan juga ark sopan ini apakah nanti akan diperpanjang episode-nya mengingat gurlatan itu udah bakal jadi movie dan saya sebagai pembaca komik merasa kalau ark gentar ataupun ark sopan sekiranya mungkin bisa dipanjangin dikit lah ya terutama ark sopan yang kata saya agak ngebut di ending jadi sekiranya mungkin bisa lah ya ceritanya dipanjangin dikit karena gurlatan udah jadi movie mungkin aja kita tunggu aja lagi infonya dari monsta untuk kedepannya ya mengenai Boboiboy Galaxy Dwi fusion untuk sekarang kita fokus aja dulu untuk Boboiboy Galaxy Windara oke dan selanjutnya mengenai merchandise dari Boboiboy yang mana Boboiboy akan mengeluarkan jam tangan ya untuk kalian yang mau beli silahkan kalau enggak pun juga enggak papa dan untuk yang ada di Indonesia yang tanya belinya ongkirnya mahal enggak nah ini ya jadi bakal ada hadir di Indonesia dan ongkirnya tidak mahal ya karena udah ada di Indonesia oke jadi yang pusing-pusing sama ongkir ya ini kesempatan kalian dan nanti akan ada Boboiboy Galaxy Card yang berbahasa Indonesia juga nantinya kita tunggu aja informasi berikutnya dari monsta untuk hal tersebut dan untuk sedikit nostalgi lah kalau kalian pas SD sering beli coki-coki yang ada Boboiboynya yang ngoleksi kayak gitu ini ada kolaborasi juga untuk Boboiboy dan coki-coki yang akan ada di virtual realm dari Roblox ya kalau kalian tertarik mainin silahkan oke dan selanjutnya kita akan lanjut ke monsta konten timeline ini sampai tahun 2027 aja ya yang mana kita udah ngeliat ada Boboiboy Galaxy Sorry Papa Pipi pindah kemudian nanti kita bakal ada Boboiboy Galaxy Windara kemudian nanti yang bakal tunggu-tunggu adalah Mecamato musim yang ketiga yang sekiranya akan hadir itu di akhir tahun 2024 ya oke kita nanti tunggu info dari Cartoon Network ya untuk mengenai jadwal penayangannya kemudian nanti untuk Boboiboy Galaxy Dui Fusion dan juga Papa Movie Game On sekiranya nggak jauh beda lah ya penayangannya di awal tahun 2025 sekiranya Januari lah ya dan nanti juga di 2025 sekiranya mungkin akhir tahun lah ya akan dirilis Mecamato musim yang keempat oke musim yang ketiga sama musim yang keempat untuk Mecamato ini menarik karena akan menerlibatkan Max mana ya jadi debutnya Max mana itu akan dimulai di Mecamato musim tiga dan juga musim empat ya untuk serialnya kalau movie udah dari movie yang pertama oke dan di tahun yang sama di tahun 2025 pastinya nanti ada serial Papa Pipi yang akan datang ya dan nanti di akhir tahun 2025 sampai awal tahun 2026 itu akan ada Boboiboy movie yang ketiga Ark Gurlatan oke bagi saya sih cocok aja ya Ark Gurlatan itu jadi movie karena Ark Gurlatan ini banyak adegan-adegan yang seru kalau misalnya itu cuma dibikin di platform blender kayaknya kurang aja jadi ya udah kita upgrade dan juga kita tayangin di layar lebar eh bakal seru dah pokoknya ini ya dan juga nanti di tahun 2026 ya kalau nggak ada pengunduran atau hal selainnya nanti bakal ada Boboiboy Galaxy musim yang ketiga kemudian ada Mecamato Gear 2 mungkin ada yang tanya Gear 2 Mecamato itu apa oke sekiranya mungkin untuk Mecamato Gear 2 itu ada time skip ya jadi Mecamato bakal ke mode versi agak dewasanya jadi kalau misalnya Mecamato di versi remaja doang ya kan malesin banget jadi ya time skip lah ya Mecamato ke versi agak dewasanya jadi biar kita bisa ngungkit misteri-misteri yang ada disitu dan barulah nanti di akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027 akan ada Mecamato movie yang kedua oke itu kalau untuk secara timeline tayangannya tapi kita tunggu aja lagi infonya dan juga nanti mungkin di akhir tahun 2027 akan ada BXM alias Boboiboy X Mecamato oke oke gitu aja untuk rangkuman dari monstacon tahun 2024 ini ya dan ya banyak hal yang menarik yang ternyata wow oke dan juga ya nanti mungkin untuk pembahasan lainnya akan ada di short atau mungkin di video yang akan datang ya jadi saya usahakan untuk bikin video lagi dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya bye bye bye